benda bermasa M 0,5 kg dilepas dari keadaan diam di titik A jadi dia ada di atas ya dilepas kemudian logikanya dia turun nih ke bawah nih set ya kan dengan koopsi gesek statis nih statis ya 0,4 dan kinetiknya 0,2 seperti gambar apabila konsenta pegas ke 200 N per meter dan masa pegas diabaikan tentukan kelajuan benda sesaat sebelum menyentuh pegas ya mau tidak mau kalian cari dulu A nya berapa percepatannya berapa dia kan turun ke bawah gini ya setiap benda itu pasti memiliki gaya berat W ini harus wajib kemudian kalian lihat ini dia turun ke bawah gaya gesek itu berlawan arah dengan arah gerak gaya geseknya nanti ke atas nih F gesek kemudian benda W yang ini berat tadi ini kita sejajarkan dengan bidang sentunya nah jadi sejajarkan yang pertama itu nanti ada yang kesini ini namanya W kemudian disini ini namanya W sin eh W sin W x ya saya kasih nama dulu W x kasih nama W x di mana nilai W x itu sama dengan W dikalikan sin sin sudut ini 53 derajat ya nih tetanya 53 derajat kemudian W y itu sama dengan W cos 53 derajat W itu kan gaya berat gaya berat itu nilainya adalah m x g masa dikalikan percepatan gravitasi bumi ini m nya 0,5 g nya 10 berarti W nya sama dengan 5 newton jadi kita pakai g 10 meter per sekon kuadrat ya kita pakai angka yang mudah aja gak usah yang ribet nah gitu kemudian ini ada gaya normal gaya normal itu tegak lurus bidang sentuh ini normal nah gaya normal itu sebanding dengan W y n nya itu sama dengan si W y kenapa kita butuh si n karena kita akan mencari f gesek f gesek itu rumusnya adalah mu dikalikan n lalu mu mana yang digunakan disini kan ada mu s dan ada mu k yang kita gunakan itu si mu k kenapa? karena dia bergerak kalau dia diam dia pakai mu s mu k dikalikan n n nya tadi kan apa nih W y ya W y berarti itu W dikalikan cos 53 derajat nah ini belum selesai ya kita akan menghitung a nya berapa dulu baru kita bisa lanjut ke percepatan selanjutnya kita pakai hukum 2 newton sigma f sama dengan m x a yang searah dengan f itu plus siapa yang searah dengan f itu si W x ini plus siapa yang berlawan a dengan a itu f gesek jadi nanti gini tulisnya plus W x dikurangi dengan f gesek sama dengan m x a berapa nilai W x nya coba kita hitung ya W x nya kan berarti nanti ini W nya 5 5 dikalikan sin 53 itu 0,8 ini sama dengan 4 newton 4 newton kemudian W cos theta W cos theta 5 dikalikan dengan 0,6 berarti ini 3 newton oke berarti nanti f gesek nya sama dengan mu k mu k nya 0,2 0,2 dikalikan W cos theta atau si W y 3 newton atau kalau mau ditulis ini aja 5 x 0,6 itu ya berarti kan 3 tadi ya ini 0,6 ya baru masuk ke sini berarti W x nya ini 4 dikurangi dengan 0,6 sama dengan m m nya jadi berapa 0,5 0,5 a berarti ini 4 dikurangi 0,6 berarti 3,4 sama dengan 0,5 a oke berarti nanti kita pindah bagi ya 3,4 dibagi 0,5 sama dengan a berarti a nya sama dengan 6,8 meter per sekund kuadrat nah ini belum selesai kan ini ditanya kelajuan nah untuk melihat pembahasan ini soal selanjutnya silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini jadi itu ada pembahasan ke yang a dan b nya jadi untuk menjawab soal a itu kita butuh ini dulu percepatannya udah dapat percepatan nah baru kita mencari kecepatan oke silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini itu ada soal pembahasan video pembahasan secara detail untuk a dan b nya oke nah selamat menikmati